Kita kalau dijemput oleh orang Jangan hanya terima kasih, terima kasih Memanglah kita perlu terima kasih Tapi perlu untuk dilengkapkan Dengan doa Kepada siapa? Kepada orang yang menjemput Seperti doa yang wari Daripada Nabi SAW Aftara indakum asaimun Wa akala taamukum Taamakumul abrar Wasallat alaikumul malaikah Semoga yang Makan makanan kamu ini Orang-orang yang berbuka puasa Maksudnya semoga Allah memberikan Ganjaran kepada kamu wahai tuan rumah Dengan hidangan kamu Sama dengan ganjaran orang yang Menghidangkan makanan untuk orang Yang nak berbuka puasa Maknanya ganjarannya yang Besar, apa ganjarannya Bukankah dalam hadith dinyatakan Kalau orang memberikan iftar kepada Orang yang berpuasa, ganjarannya Sama dengan orang yang berpuasa Maka ini berdoakan Kepada tuan rumah yang menghidangkan Makanan, kan elok hubungan Antara tetamu dengan tuan rumah Dan juga Semoga yang makan makanan kamu ini Orang-orang yang baik Al-Fatih hadith dinyatakan Sebelumnya sudah dibahaskan Janganlah Janganlah makan makanan kamu Kecuali orang yang bertagwa Dan jangan kamu makan Kecuali di rumah orang yang Bertagwa Janganlah kamu menghidangkan makanan Kecuali kepada orang-orang yang Bertagwa Maksudnya itu Biasakan kamu bersama dengan orang-orang yang Bertagwa dan rapat dengan orang-orang Bertagwa baik menghidangkan makanan kepada mereka Atau makan makanan daripada mereka Karena Orang yang bertagwa ini Bila mana kamu hidangkan makanan Makanan yang berubah menjadi energi Digunakan untuk beribadah Karena dia orang yang bertagwa Dan kalau kamu bila mana makan Di rumah orang yang bertagwa Makanan yang dihidangkan di rumah orang yang bertagwa Adalah halal dan tajiban Sehingga yang kita makan itu adalah Adalah bersih dan juga halal Ini sebab kenapa Nabi mengajurkan Supaya kita makan di rumah orang bertagwa Atau yang makan makanan yang kita hidangkan adalah Orang yang bertagwa Karena akan digunakan Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara doa Nabi SAW Bila mana dihidangkan makanan oleh Tua rumah yang menjumput beliau Nabi mengatakan Ya Allah berkati mereka Jadi Tua rumah yang menghidangkan makanan Rahmati mereka Dan ampunkan dosa mereka Ya ini bahagian daripada doa Selain daripada ucapan terima kasih Kalau kita dijemput oleh orang lain Doakan Semoga Allah berkati Tua rumah Memberikan rahmat Memberikan panjang umur Memberikan rezeki yang berlipat ganda Hal hasil yang Apa namanya Bersifat doa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!